Halo, hai, yipi! Bisa kan follow with Kani Yoni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah poster open donasi yang bisa kalian sesuaikan lagi sesuai kebutuhannya kalian. Misalkan mau pakai warna yang bervariasi nih, mau topiknya yang bervariasi, itu juga bisa banget teman-teman. Dan semuanya ini hanya menggunakan Canva Free. Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman klik aja template A4 dokumen. Setelah masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ke bagian elemen. Kemudian, teman-teman bisa search aja frame. Kita masukkan frame yang bulat ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa upload dulu aja foto yang berkaitan sama donasi yang teman-teman lagi selenggarakan. Oke, di sini aku sudah memasukkan foto yang akan aku gunakan di dalam desainnya aku. Teman-teman bisa drag and drop aja ke dalam frame-nya. Kemudian, teman-teman, kalian perbesar dulu bagian fotonya sampai ada area di dalam foto yang menyembul keluar atau terpotong di dalam frame-nya. Misalkan seperti ini nih, aku mau di area kepalanya nanti ada pop-up keluar dari frame. Kalau sudah, teman-teman bisa klik dulu lock. Kemudian, kalian masukkan lagi foto yang sama. Kalian perbesar. Kemudian, kalian hapus background dari foto tersebut. Kalau misalkan teman-teman sudah punya Canva Pro, kalian bisa langsung klik aja edit image. Kemudian, menggunakan background remover yang disediakan oleh Canva. Tapi, kalau teman-teman masih pakai Canva Free, tenang aja. Kalian bisa pakai dulu website-website tambahan seperti pixel remove background, focal clipping, remove to background, dan lain-lainnya. Kemudian, kalian timpakan ke atas fotonya kalian. Dan, kalian sesuaikan lagi ukuran fotonya. Jadi, harus sama persis nih. Di dalam frame, ukurannya itu sama dengan foto yang sudah kita hapus background-nya. Teman-teman, timpakan seperti ini. Kemudian, karena disini aku cuma mau area atas kepalanya yang menyembul ke luar frame. Jadi, di bagian bawahnya kita crop terlebih dahulu ya, teman-teman. Kemudian, kalian bisa perbesar dulu lembar desainnya kalian. Dan, kalian sesuaikan kembali dari fotonya. Supaya sama persis nih, teman-teman. Oke, kira-kira disini sudah sama persis. Teman-teman, klik dulu frame yang ada di belakangnya. Kemudian, kalian buka kuncinya. Baru, kalian selek keduanya dan kalian klik group. Kalau sudah, teman-teman bisa masukin lagi frame bulat yang sama. Kemudian, di bagian elemen, teman-teman bisa cari aja yang namanya gradient. Teman-teman, klik foto. Dan, disini kalian bisa pilih gradient apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian. Penentuan gradient ini akan berpengaruh juga ke warna-warna yang akan kita gunakan di dalam teks penjelasan poster tersebut. Aku akan pakai yang ini. Kita drag and drop aja. Kemudian, kita atur. Kita perbesar. Timpakan di area fotonya. Kemudian, klik position. Backward. Teman-teman bisa sesuaikan supaya areanya seperti ini, teman-teman. Jadi, disininya itu lebih kecil ketimbang di bawahnya. Setelah itu, teman-teman selek kedua elemennya dan taruh di sudut kiri bawah. Kalian bisa sesuaikan lagi ya untuk bagian fotonya. Kita perbesar. Taruh di sebelah kiri. Next, kita akan masukkan penjelasannya. Teman-teman bisa klik text. Kemudian, klik at the heading. Disini, aku akan pakai font yang namanya Poppins Extra Ball. Teman-teman bisa ganti warnanya itu dengan eyedropper. Dan kalian arahin aja ke dalam gradientnya. Disini, aku akan pakai warna 1E0AA92. Kemudian, kita taruh di bagian atas. Kita tulis terlebih dahulu apa donasi yang lagi kita buat. Dukung masa depan Indonesia. Teman-teman, klik more. Kemudian, kita aktifkan uppercase. Kita turunkan line spacingnya. Kita ubah menjadi 3 baris ya, teman-teman. Kemudian, kita kasih alignment yang kiri. Kita taruh di sini. Setelah itu, teman-teman bisa masuk lagi ke element. Kita cari shape. Kita klik all. Kemudian, masukkan elemen kotak. Kita perkecil. Elemen kotaknya, kita ganti dulu warnanya dengan eyedropper lagi. Diarahkan ke arah gradientnya. Aku akan pakai warna ungu dengan kode hex 5D019E. Kemudian, teman-teman, klik text. Kemudian, add a subheading. Kita tulis open donasi. Kita ganti dengan warna putih. Kita kasih bowl. Dan taruh di bagian atas. Kita masukkan ya ke dalam kotaknya. Nah, teman-teman, kalian bisa pakai font pop-ins medium untuk bagian tulisan open donasi ya. Kemudian, kalian klik copy paste. Di sini, kita ganti dulu text-nya dengan warna ungu. Kemudian, teman-teman bisa tuliskan aja apa keterangannya. Donasikan buku bacaanmu untuk sekolah dasar di pedalaman. Blah, 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 blah. Kemudian, kita tarik. Kita perkecil. Taruh di sini. Di bagian bawahnya ya, teman-teman. Kemudian, sama kita kasih alignment kiri. Kita kasih jarak sedikit. Kemudian, teman-teman bisa select tulisan-tulisan yang ada di bagian atas. Kita perkecil sedikit. Oke, untuk bagian keterangan mengenai donasi yang lagi kita buat. Di sini, aku akan masukkan elemen lagi. Dan kita cari yang namanya line. Buat teman-teman yang menggunakan laptop ataupun PC, kalian bisa klik aja L di keyboard-nya kalian ya. Kemudian, kita taruh dulu di sebelah kiri. Kita rotate 90 derajat. Setelah itu, kita ganti dulu warnanya dengan warna biru atau warna ungu. Terus, teman-teman, kita atur line weight-nya. Di sini, aku akan pakai 30 ya, teman-teman. Kita taruh di sebelah sini. Untuk bagian penjelasannya sudah selesai, teman-teman. Next, di bagian sudut kanan atas, kalian juga bisa masukin aja logo mengenai perusahaan atau organisasi atau sekolah yang kalian punya. Sip, di sini aku sudah memasukkan logo yang aku punya ya, teman-teman. Next, kalian masuk lagi ke bagian elemen. Kalian bisa search bubble. Kemudian, klik grafik. Teman-teman bisa cari elemen yang bentuknya kotak. Aku akan pakai yang ini ya, teman-teman. Kemudian, kita taruh di sini. Kita perbesar sedikit. Di bagian shadow-nya, di sini yang ada color-nya, teman-teman bisa ganti warnanya sesuai keinginannya kalian seperti apa. Di sini, aku akan pakai warna biru. Kemudian, teman-teman masukin lagi text. Di sini, kita klik add a subheading. Teman-teman bisa tuliskan aja ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah berdonasi di sini. Nah, di sini aku sudah memasukkan ucapan kata terima kasihnya. Teman-teman bisa perbesar aja tulisannya. Kemudian, kasih rata kiri ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Next, teman-teman bisa masukkan keterangan kontak as di bagian sudut kanan bawah. Kenapa kita masukin mengenai kontak as? Kadang ada beberapa orang yang mau bertanya kepada kita nih, donasinya terima apa aja sih? Apakah cuma buku doang? Atau mungkin ada open donasi buat yang lain? Misalkan uang tunai, pakaian, dan lain-lainnya. Jadi, mereka bisa bertanya ke teman-teman. Kita akan copy paste aja teksnya yang ada di atas. Kita tulis kontak as. Kita taruh di sini. Kemudian, teman-teman bisa masukin aja ikon-ikon yang berhubungan dengan akum media sosialnya kalian. Misalkan ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Di sini, aku akan ambil Instagram. Kemudian, kita perkecil dulu ikonnya. Kita taruh di sudut kanan bawah. Berbesar lagi area desainnya, teman-teman. Perkecil ikonnya. Copy paste. Add peduli anak. Next, kita copy paste aja. Kemudian, kita ganti informasinya. Seakan, aku akan ambil Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, tapi, kalau teman-teman lihat nih, logo WhatsApp udah nggak ada di Canva. Adanya yang versi Pro. Kalau teman-teman masih pakai Canva Free, kalian bisa download aja ikonnya dari Google. Kemudian, kalian upload ke Canva. Kita ambil. Kemudian, kita perkecil. Dan taruh deh di sini. Dan... Gimana, teman-teman? Simple banget kan? Kalian cuma perlu menggunakan frame, gradient, text, dan juga foto untuk membuat poster seperti ini. Kalau teman-teman mau cetak posternya, kalian bisa klik share. Kemudian, kalian download. Downloadnya sebagai PDF print ya, teman-teman. Cuma, kalau teman-teman mau posting di Instagram, posting di Facebook, atau kalian share via WhatsApp, kalian downloadnya sebagai PNG. Oke deh, teman-teman. Segitu aja informasi dan tutorial dariku. Yuk, langsung dipraktekin juga, teman-teman. Jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya kalian. Tag aku di Instagram, sorry, dengan hashtag Gokan Fashion. Dan mention aku di at Kanioni, C-A-N-I-O-N-Y-nya 2. Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye!